Halo Halo selamat pagi teman-teman semoga sehat-sehat selalu ya teman-teman kita mau bahas mengenai ini ya sedikit perbedaan antara cukup apel dari surlemon dan dari Nutrifam nih ya channel saya ini channel gado-gado temen-temen ya ada tentang bahas tentang trading lah tentang elektronik lah tentang ternak lele ya apa aja ada di sini ya temen-temen yang selama ini saya kerjakan atau saya kegiatan yang saya lakukan ya Nah untuk untuk perbedaan atau persamaan dari cukup apel dari surlemon dan Nutrifam ya dua-duanya udah sama-sama with mother ya with mother nih ya inti dari cukup apel adalah with mother ya karena kan cukup apel itu mengandung asam asetat dan probiotik yang bagus untuk tubuh kita ya nah probiotiknya ini ya ini with mothernya atau inang cukanya inang probiotiknya nih dari sini di ini juga ada with mothernya dari surlemon dari Nutrifamnya juga ada tulisan with mothernya juga ya Nah kita lihat juga di bawahnya nih dua-duanya ada with mothernya ya atau ampasnya ya makanya dibilang unfiltered tuh tuh ya tidak di filter tuh ya tidak di filter berarti ada ampasnya ya Nah ini tuh tidak disaring jadi ada inang cukanya Nah ini nih ini yang surlemon yang seperti ini ini surlemon ya inang cukanya terus juga dari Nutrifam juga nih inang cukanya nih ya ini inang cukanya ada di dasar botolnya dia ya Hai selain itu dua-duanya ada logo halal juga ya ada logo halal juga 500 mili sama-sama 500 mili ya jadi kalau saya konsumsi biasanya dua kali sehari teman-teman ya minumnya satu kali minum itu satu sendok ya kita campur kita minum dua kali sehari dalam satu gelas air ya Nah kalau dua kali sehari ini pemakaian pas banget tuh sebulan 500 mili ini ya terus kemudian dia ada nutrition fact nya juga dua-duanya tuh ya ada nutrition fact nya ya dia nol kalori juga dua-duanya nol kalori semuanya nol nih lemak jenuhnya ya lemak trans kolesterol total sodium total karbohidratnya nol semua di sini tuh ya teman-teman ya Nah ini gulanya juga nol ini sama juga di sini ya proteinnya nol serat pangannya nol sini sodiumnya nol ya semuanya nol di sini ya Nah truk karena bedanya sedikit kalau ini ada ada cara penyajiannya kalau di surlemon ada cara penyajiannya tuh ya ada cara penyajiannya terus kemudian juga ada cara penyimpanannya walaupun memang kalau kalau di sini enggak ada ya kalau di Nutrifam cuman memang kalau cara penyajiannya ini kan kita tinggal minumnya dua kali sehari pagi dan malam hari kalau saya ya dicampurkan satu sendok cukapel ke dalam satu gelas air nanti diminumnya dua kali sehari itu aja kalau cara penyimpanan cukapel gampang taruh aja di atas meja nggak boleh dalam kulkas ya nggak boleh kena sinamat hari langsung kenapa karena cukapel ini kan mengandung probiotik aktif nih ya dia ada probiotik aktif nah aktifnya ini probiotik ini atau indang cukanya ini di suhu ruang kalau terlalu dingin dalam kulkas atau terlalu panas kena sinamat hari langsung ya itu dia nggak aktif probiotiknya makanya kenapa cukapel itu disarankannya simpannya di dalam kulkas aja ya seperti itu teman-teman ya kalau teman-teman sudah biasa minum yang Nutrifam boleh dilanjut kalau yang surlemon juga boleh dilanjut yang udah biasa ya karena kalau saya bilang sih cocok-cocokan juga ya teman-teman ya cukapelnya cocok-cocokan juga kalau warna sih memang beda ya ini agak kemasan ini agak gelap nih ya yang Nutrifam yang Nutrifam hampir sama ya rata-rata agak-agak gelap seperti ini ya itu mungkin dari bahan ininya bahan apelnya aja yang beda ya tapi kalau manfaat fungsinya kalau saya bilang sih sama aja ya tergantung teman-teman udah biasa beli yang mana kalau udah cocok sih dilanjutkan aja karena harganya juga sama-sama ya ini harganya 35 ribuan nih kalau nggak salah nih sekarang ya kemarin sempat 40 ribuan cuman harganya sama nih ya 35-34 ribuan nih jadi teman-teman tinggal pilih yang mana sama aja kalau saya bilang saya juga konsumsi dua-duanya oke teman-teman itu aja mungkin ya semoga bermanfaat salam sehat selalu selamat menikmati